Anda tanggung jawab loh. Anda menghancurkan MRT-MRT Jakarta yang Anda orang-orang yang meribetkan kami-kami ini ingin mencari kerja. Pak, marahin Pak. Coach kasih solusi. Coach Rene, akhirnya membawa orang penting di DKI dan sekitarnya. Gue tau ini bukan Deddy Corbusier klarifikasi. Tapi saya harus klarifikasi. Iya. Lihat beritanya. Silahkan. Saya akan tanyakan pada beliau. Pak William Sabandar. Awalnya diangkat Ahok, ini rekam jejak ex-dirut MRT Jakarta. William Sabandar. Awalnya berarti Pak Ahok mengangkat Pak William Sabandar. Waktu beliau jadi? Gubernur. Gubernur. Lanjut. Lanjut. Ahok mempercayakan kepada beliau, taruh menjadi dirut MRT. Lanjut. Eh, gak lama kemudian ketika Pak Ahok digantikan Pak Anies Baswedan menjadi DKI 1, beritanya muncul begini. Terungkap. Alasan Anies Baswedan copot William dari jabatan dirut MRT. Lo tau ini kasih solusi ya? Iya. Oke, oke. Gak apa-apa, gue cuma ingin ngertin aja sih. Ngertin aja. Loh, kita bukan bahas politik, tapi yang kita bahas adalah tentang kestrukturan organisasi, Pak. Dan siapa yang salah? Dan kenapa Bapak bisa dicopot? Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Oke, Pak Anies jadi DKI 1, mencopot Pak William. Setelah itu berjalan, ada berita yang ketiga. Pak Anies kan langsar. Pak Anies kan... Diganti Pak Heru. Iya. Pejabat sementara. Betul, coba kita lihat beritanya. Oke, dicopot Anies Baswedan dari dirut, William diangkat lagi oleh Heru jadi komisaris MRT. Jadi memang beliau dari kubunya Ahok kalau dilihat. Bapak sebenarnya ada di bendera mana, Pak? Gini ya, kita ini cuma pengen nunjukin betapa gampangnya narasi itu diangkatnya. Cuma main headline, kalau nggak denger ceritanya, makanya beliau kita hadirkan di sini. Ya kan? Supaya bisa kasih gambaran selengkap-lengkap menjadi segala penasaran. Karena Derry selalu nanya, ini gimana sih MRT jadinya? Jadi siapa sih? Kok ganti lagi? Ada apa sih? Yaudah, gini aja. Kita bawa aja orangnya di sini yang bisa bercerita banyak. Betul. Dan beliau sudah ada di sini. Selamat datang, Pak William. Masya Allah. Terima kasih diundang. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Provokasi yang luar biasa. Kalau nggak gitu, Pak. Viewership-nya turun, Pak. Jangan dibocorin. Dan dia yang paling penting itu, kan. Kan tadi sudah bilang, bukan membentur-benturkan dari sisi politis ya. Tapi maksudnya di sini adalah tentang kenapa hadirnya Ko Cerni securut pandang people and culture seperti apa. Kami butuh helikopter view-nya, Pak William. Yang terjadi di dalam organisasi BUMD, misalnya BUMN. Itu ngapain sih? Dan ketika komisar dicopot, ya terus ini gerbong-gerbong siapa yang bawa nih? Misalnya begitu. Meskipun ada di root-nya ya. Atau mungkin pas di root kan dicopot, terus bawahnya gimana? Ya terus apa yang terjadi di dalam? Bagaimana cara membuat organisasi yang besar? Saya 15 orang. Bapak membawai berapa orang loh? Oh dan yang paling menarik, gimana menurut saya sebelum Pak William, kita kasih waktu buat memberikan klarifikasi di bukan Deddy Kordusian. Iya betul. Gimana MRT buat saya sih Pak, udah ngubah hidup saya. Saya ngelepas mobil saya satu. Oh iya sih. Kenapa? Karena kemana-mana sekarang kalau ngajak ketemu di area yang ada MRT-nya, persyaratan pertama itu. Kenapa? Karena nyaman, aman, dan predictable. Gue bisa merencanakan pergi itu jam berapa, enak banget gitu. Apalagi udah ada integrasi. Jadwalnya jelas. Iya. Itu. Nah itu terima kasih sih Pak ya, dan kayaknya walaupun Bapak sempat diangkat, diturunkan, diangkat lagi, itu ada peran Bapak juga sih ya kayaknya. Kurang ajar banget ya. Kurang ajar banget ya. Ya Allah. Bener juga. Dan inilah contoh beliau-beliau ini, maksudnya Pak William teman-teman, buat Anda yang waktu itu merusukan Jakarta, Anda tanggung jawab lho. Anda menghancurkan MRT-MRT Jakarta yang Anda orang-orang yang meribetkan kami-kami ini ingin mencari kerja. Pak. Marahin Pak. Rusu sih. Lu turun-turun ke jalan. Perusak. Lu bener dong. Lu turun ke jalan, banyak orang-orang mau cari nafkah, ke hambat, dan videonya viral Pak. Di MRT, apa itu deh? Yang C kalau itu. MRT ada juga. MRT. Orang saya lihat. Senayan. Senayan. Iya. Orang ada ininya kok, gak pura ya, gak pura tuh. Apa namanya? Ekses masuk. Iya. Di situ dipakai bambu. Lu yang ngelakuin nih. Gue tau deh. Demonstrasi waktu itu. Demonstrasi. Demo-demo. Sempat dibakar stasiun, segala macam. Ganggu orang-orang demo. Kacau. Kacau tuh. Nah ini Bapak bangun capek-capek loh. Tapi kita kasih kesempatan beliau ya. Klarifikasi. Klarifikasi pertama sebenarnya, saya dengan Pak Anies itu 4 tahun 9 bulan. Jadi hampir 5 tahun ya. Jadi terlama. Terlama. Periode saya 6 tahun menjadi Direktur Utama MRT Jakarta itu hampir 6 tahun. 9-80 persen ya waktu saya itu bersama-sama dengan Pak Anies ya. Jadi sebenarnya kalau yang lebih tepat itu Bapak diangkat oleh Ahok, diteruskan oleh Pak Anies. Diteruskan oleh Ahok. Dan ya isu itu bisa diangkat gitu ya. Saya Kristen masuk ke Pak Anies dan ketika masuk Pak Ahok memilih saya ya. Orang bisa berasumsi, wah ini ketika nanti Kristen ini nanti Pak Anies jadi gubernur, mimpin saya akan diganti. Kenyataannya kan enggak. Oke. For 4 tahun 9 bulan ya, itu proses berjalan dengan Pak Anies ketika saya diganti juga baik-baik. Ketika saya ditunjukkan. Baik-baik ya Pak? Ya. It's a time saya juga bilang, it's 6 tahun saya udah cukup lama. Bahkan ketika saya selesai menyelesaikan pembangunan MRT 3 tahun, pertama itu saya udah bilang it's my time is over. because saya adalah orang yang sangat percaya pada misi kekuatan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Dan ketika Pak Ahok memanggil saya untuk, ini saya mengatakan, kalau saya hanya membangun infrastruktur, if you only want me to membangun infrastruktur, saya bukan orang yang tepat. Oke. Tetapi kalau ini kita mau menyelesaikan krisis besar Jakarta, merubah Jakarta menjadi lebih bagus, saya tertantang untuk melakukan itu. Dan saya melihat ketika MRT itu hadir di bulan Maret 2019, di bulan Juli itu, Prabowo dan Jokowi Salaman gitu. Di MRT ya Pak? Di MRT kan? Oh iya. Itu kontrekonsiliasinya terjadi di situ. Oh iya fotonya viral tuh. Ya. Dan benar-benar persatuan terjadi di situ. Dan saya bilang, oh selesai ini. Saya udah selesai. I'm looking for the next mission. Tapi kemudian itu tidak terjadi Pak Anies. Terus meminta saya untuk memimpin MRT Jakarta. Dulu COVID juga gak mungkin saya tinggalkan. Karena itu we are trying to survive untuk bangun kembali gitu. Jadi ya saya pikir this is a good time and my term. Di sana karena misinya sudah selesai. Saya ingin berpindah ke misi yang baru yang mungkin saya bisa lebih bermanfaat. Karena for me MRT is selesai ketika itu. Ini melanjutkan ke fase-fase berikutnya. Oke. Tapi kemudian kan dibahasakan ya. Seolah-olah ini padahal percakapan saya dengan Pak Anies baik-baik. Ya ini time untuk selesai ya selesai gitu. And mission accomplished. Mission accomplished. Saya udah selesai. Membangun fase satu. Kita lanjut ke fase dua. Operation MRT itu dengan standar internasional. Bagus banget. Kita membangun berbagai transit oriented development. Helping the city untuk berubah dari situasi yang tadinya sangat macet ya. Orientasinya car oriented development menjadi sekarang integrasi public transport itu terjadi di Jakarta gitu. Oke. Pak tapi kalau memang mundur sedikit ya Pak ya. Artinya kita bahas mengenai people development lah. Gimana caranya kepercayaan jatuh kepada Bapak ketika Pak Ahok mempercayakan Bapak masuk ke dalam direktur utama MRT Jakarta. Nah itu tuh. Kan awalnya gimana? Prosesnya berkarir seperti apa? Gue coba sajikan bar booknya juga ya. Kita lihat di link innya beliau supaya ngeliat. Karena beliau ini Pak William kalau kawan-kawan gak tau. Kiprahnya saya yakin orangnya terlalu rendah hati untuk ngomong sendiri gitu ya. Tapi kayaknya harus disuarakan bahwa ekspertis beliau itu adalah rebuilding. Post disaster situation. Jadi kayak masih ingat gempa Acehnias. Tau. Tsunami Acehnias. Tau 2004. Beliau adalah satu dari tujuh orang pertama kalau gak salah termasuk Pak Sudirman Said. Oke. Yang diajak untuk ke Aceh dan kemudian beliau ditugaskan ke nias. Oke. Dan itu beliau lakukan juga penuntasan tugas itu disana. Dan itu merubah hidup saya. Karena tadi ketika kita lihat bencana yang luar biasa ketika itu. Saya juga gak tau. Saya baru pulang sekolah waktu itu. Ini ya Bapak. Ini mesti denger nih deh. Oke. Pulang sekolah ingin waktu itu melakukan. Gak tau melakukan apa-apa tiba-tiba ada tsunami. Dan saya gak tau siapa yang memanggil saya. Tiba-tiba ditunjukkan. Eh you mau nangan ini ya sengak gitu. Tapi yang namanya Pak Kuntoro Mangkusu Broto. Kepala BRR. Waktu itu manggil kita beberapa orang disitu. Mengatakan bahwa di depan ini. Dan ini calling yang menurut saya luar biasa ya. Di depan mana Pak? Di satu ruangan waktu itu ya. Kita berkumpul. Diulangi lagi ketika kita ada di Ulele di Aceh gitu ya. Kerusakan di sini ini siapa yang apa? Bencana yang luar biasa ini siapa yang bisa merusak seperti ini? Semua diam. Terus it's only God. Ini kalau ini yang bisa melakukan ini hanya Tuhan. Terus siapa yang bisa memperbaiki? Kalau Tuhan merusak siapa yang bisa memperbaiki? Hanya Tuhan. Terus kalau kita di sini ini kita kecil sekali gitu. Kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki bencana yang seperti ini. Then we can do that. Tapi kita, tangan kita dan hati kita harus bersih. Only hanya ketika tangan kita dan hati kita bersih. Itu Pak Kuntoro. Ya. Dan itu membuat, menyihir kita semua yang ada di tempat itu. Mengatakan, Manusia gak ada artinya. Manusia itu hanya berarti ketika Tuhan menggunakanmu untuk melakukan ini. Merapikan sesuatu yang kotor menjadi bersih itu gak bisa dipakai dengan tangan kotor. Satu hal mungkin. Ini sense of mission yang kritikal banget sih ya Pak ya. Dan banyak organisasi tidak melakukan itu. Dan ini problem banyak leader ya. Dan kawan-kawan yang punya startup yang sekarang lagi mau mulai bisnis. Asumsi dasar yang harus diperbaiki. Bahwa orang itu hanya tergerak oleh uang. Bahwa orang itu hanya tergerak oleh apa yang gue bisa kasih ditransaksikan. Ini kan, maaf ya. Saya clarify lagi ya Pak. Kita pernah cerita sih. Tapi supaya Derry dan kawan-kawan disini juga menyimak. Bapak dijanjikan gaji berapa Pak untuk pindah ke sana? Bener gak sih? Nah ini pertanyaannya. Iya kan? Gak berpikir gaji waktu itu kan. Kebijakan cutinya gimana Pak? Gak ada yang kita pikir. Saya meninggalkan anak istri yang baru pulang dari New Zealand ketika itu. I was, apa, apa, mengatakan iya sebelum saya minta izin ke istri dan anak saya. Bapak mengatakan iya sebelum minta izin? Belum minta izin gitu. To there. To. Dan saya belum pernah, saya gak pernah ke Aceh, saya gak pernah ke Nias. Gak ada, gak ada ngomong. Gak ada bayangan tapi. Bapak gak nanya gaji berapa gitu Pak? Gak ada, gak ada. Gak ada nanya komensasinya apa nanti. Gak ada, ini kayak disini. Incentive, insentive gitu. Hanya karena kita lihat itu bencana yang luar biasa. Mungkin butuh orang seperti kita untuk disana. Dan biar tergerak tadi soal tangan Tuhan kerja lewat kita, ya sudah. Oh soalnya banyak Pak. Ada yang gak ada bencana, gak ada hujan, gak ada api. Tapi mintanya insentive. Padahal gak ada bencana tuh. Itu after several, beberapa bulan, beberapa setelah kondisinya biasa gitu ya. Kondisinya menjadi lebih terkelola, kemudian mulai ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Tapi when you see the crisis, bencananya luar biasa gitu ya. Orang-orang terpilih lah yang akan. Oh iya iya. Orang terpilih itu kan kita sudah sempat bahas sih. Orang terpilih Pak ternyata ya. Salah satu hal yang menarik dari kajian kalau kita di Quran ini adalah mereka yang dijanjikan akan menerima cobaan berat. Iya kan. Dan itu yang digunakan untuk kemudian mengelevasi mereka, ngangkat mereka. Saya cuma, gue gak ngebayang sih. Ada di satu tempat dimana kehancuran mutlak itu terjadi. Boleh berkisah dikit gak Pak soal itu tidurnya dimana? Wah saya ditugasin ke nias ya, mimpin nias. Nias itu. Bapak belum pernah ke nias sebelumnya? Saya gak pernah ke nias. Saya sama sekali gak tau nias itu dimana ya waktu itu. Medan aja jarang diinjak waktu itu. Terbang dari Medan ke nias itu waktu itu hanya belum ada pesawat. Oh pesawatnya kecil ya? Pesawat kecil yang baling-baling kecil yang kalau ini goyang udah-udah kita udah ini selesai disini. Tapi ketika masuk itu gak rata dengan tanah gitu. 90% bangunan gak ada yang stand. Dan kita gak tau mau mulai dari mana gitu. Jadi betul-betul daerahnya terpuruk, miskin, bencana alam dan people coming knocking the door. Seolah-olah ini tolong dong dibangun. Berharap pemerintah bisa bangun. Harus segera. Nah pada posisi itu mana kita berpikir gaji, mana berpikir keluarga pun kita lupakan waktu itu. Karena pressure untuk membangun kembali itu luar biasa gitu. Tapi integrity ya itu yang saya lihat begitu hati kita bersih, kita coba kerjakan saja apa yang ini gak mungkin kita kerja sendiri ya. Ternyata jalan-jalannya itu dibukakan gitu. Oke. Ini yang terjadi luar biasa gitu. Jadi dari pengalaman itu ya saya gak pernah takut dan khawatir gitu ya. The next mission yang akan diberikan Tuhan kepada saya itu apa gitu ya. Karena pengalaman, you just bawa dirimu bersih hati, tangan bersih, kerjakan gitu ya. Simple ya. Dan tidurnya dimana? Mandi-mandi dimana ya Pak Mandi? Kita, saya waktu itu bikin tenda ya. Pertama kali kita bikin kantor di tenda di depan satu kantor bupati yang masih ada waktu itu ya. Jadi kita buat sama-sama dengan teman-teman, waktu itu banyak NGO, banyak badan internasional ya. Jadi kita punya barak ya, punya tenda untuk mulai membangun gitu. Tapi it's not until six months ya, enam bulan itu baru kita mulai bisa stabil gitu ya. Untuk melihat ya mandinya mau dimana gitu ya. Karena situasinya kayak perang. Betul ketika kita turun, situasinya kayak perang, rakyat itu betul-betul tidak punya rumah. Jadi jangan boro-boro mau pikir kita tinggal dimana gitu. Karena konsentrasi kita adalah menyiapkan rumah, menyiapkan hunian untuk masyarakat yang ada di sana. Sementara kita diketusin sama bos aja udah bawaannya pengen pindah gitu ya. Dan betul agak ego juga sih ketika orang luar masuk ke lingkungan orang dalam yang ada di situ. Tapi sementara kita sibukkan diri kita untuk mikirin tidur dimana. Lah padahal Tuhan rumahnya aja harusnya diperhatikan, dia dulu dong tidurnya dimana. Rumah dia aja udah gak ada ya. Rumah dia gak ada gak ada. Kita orang luar tiba-tiba lu korban ya. Eh tidur gue dimana ya? Gila sih. Betul parah sih kalau kayak gitu. Gak bisa. Berapa tahun itu Pak disana? Empat tahun, konsistensi empat tahun saya tinggal di sana. Gak pernah membayangkan tinggal di sana, empat tahun menyelesaikan kita membangun. Ya luar biasa juga. Saya juga gak pernah berpikir 700 kilometer jalan keliling, ribuan jembatan, sekolah 120. Kebahagiaan itu adalah ketika melihat orang tertawa ya dan punya harapan gitu. Bahwa hidup mereka bisa terbangun kembali setelah bencana yang luar biasa. Nasaran sedikit jumlah penduduk nias itu berapa Pak? Jumlah penduduk? Penduduk nias sekitar 700 ribu waktu itu. 700 ribu. Nias itu sebenarnya pulau, 130 pulau. Tapi pulau besarnya itu satu yang besar. Tapi pulau-pulau sekitarnya itu banyak gitu. Jadi kepulauan. Kepulauan di sisi paling barat ya. Di luar gitu. Oke Pak William. Apakah memang ada orang yang ahli atau mungkin Pak William sendiri memang backgroundnya ahli tata kota? Karena memang peranologi ini kan penting di sini ya. Nah itu gimana tuh? Itu yang saya juga salah jurusan kali ya. Maksudnya kalau. Kok malah ngurusin tata kota ya? Ya itu gimana Pak tips and tricknya? Mungkin ada teman-teman juga di sini kan banyak yang ngambil kuliahnya apa, tapi kerjanya apa. Nah terus cara untuk menyelesaikan problem itu seperti apa? Jadi saya train sebagai teknik sipil ya. Selesai sebagai teknik tentu terus S3 saya, S2, S3 saya itu bicara soal lingkungan, bisa soal geografi gitu ya. Tetapi ketika pulang, sudah gak berpikir ini apakah saya ini berhubungan dengan apa yang ini. Mikirin di depan ini ada bencana nih. Kerjain aja. Kerjain aja. Ketika saya di New Zealand itu orang ngumpul-ngumpul duit untuk bantu Aceh waktu itu, bantu tsunami waktu itu. Jadi panggilan untuk ini sesuatu yang harus dibantu itu kenceng banget. Jadi gak mikir backgroundnya gitu. Laki-laki ada ya kebetulan bisa bikin jalan, kebetulan selama ini saya belajar lingkungan gitu ya. Kita blend dengan kemampuan ngerjainnya. Jadi dijeblosin untuk kerja aja gitu waktu itu. Ini tim berapa orang Pak? Building the tim kira-kira sampai 200-300 orang yang kita bangun di situ di awal. Tapi pada saat puncak-puncaknya di tahun ke-2 dan ke-3 itu bisa sampai 2.000-3.000 orang. Jadi modelnya itu project oriented ketika kita bangun. Selesai bubar. Selesai bubar. Close. Close the office pulang semua. Semua jadi jobless, tidak punya pekerjaan. Lah. Gokil ya. So, my five mission after that itu semua. Seperti itu. Saya gak pernah berpikir the next kerjaan itu apa. Karena kemudian Alhamdulillah setelah itu dipercaya untuk ada bencana di Myanmar waktu itu. Wah ini lagi. Ada di Myanmar. Terus saya juga gak tau seseorang sekretaris general ASEAN waktu itu minta ini untuk mimpin bencana di Myanmar gitu. Pak William juga? Saya juga. Oh oke. Jadi ditunjuk ke sana kenapa saya yang harus ke sana gitu. Karena memang waktu itu ASEAN ya. Myanmar is in crisis. Kepercayaan internasionalnya jeblok luar biasa. PBB mau masuk ada perang antara pemerintah Myanmar di krisis militer dengan dunia internasional. Gak dipercaya nih Myanmar. Oke. ASEAN diminta untuk masuk sebagai penengah. ASEAN gak punya kapasitas untuk menangani bencana. Belum pernah di dalam histori ASEAN itu menangani bencana. Emang iya ya? Ya. Yang di Thailand sempat ramai itu? Bukan ASEAN yang masuk. ASEAN ini organisasi seperti PBB ya. Karena PBB gak dipercaya oleh pemerintah Myanmar. Indonesia punya pengalaman menangani bencana tsunami. Akhirnya waktu itu Pak Hasan Wira Yuda yang berbicara dengan sekretas jeneral ASEAN. Udah pake orang Indonesia saya lah yang ditunjuk untuk ke sana gitu. Ini beneran yang dilihat tuh. Dari Chief of Nias Reconstruction. Empat tahun tadi ya. Terus naik lagi. Bangun kota lu bukan CEO lagi. Ke pulau. Pulau. Chief of Nias. Dilihat tuh. Special Envoy. ASEAN makanya ya. Jadi utusan khusus itu fungsinya adalah seperti sandwich. Bangun kepercayaan negara. Bawa bantuan dari internasional. Ini kalau kita gak pegang kuat-kuat integritas kita gitu ya. Orang mana percaya gitu. Pemerintah Myanmar juga bisa gak percaya sama kita gitu. Pemerintah internasional PBB itu juga gak percaya. Gak mungkin taruh ke sana. Tapi kita yakinkan bahwa gak semua pemerintah di Myanmar itu jelek gitu. Dan yang harus dibantu ini adalah rakyatnya yang menderita gitu. Ini internasional dan. Bukan politiknya. Bukan politiknya gitu. Let's human side-nya adalah. Ini orang-orang yang butuh bantuan. Sama dengan ASEAN dan Nias. Kadang-kadang kita terlalu mengedepankan urusan-urusan politik. Kita lupa nih yang dibawa yang harus diurus ini adalah rakyat gitu. Myanmar is the case gitu. Jadi rakyatnya menderita. Di atasnya sibuk, rapat, menyelesaikan persoalan secara diplomasi. Which is good gitu ya. Tetapi kemudian. ASEAN kewaktu itu kalau mau bermanfaat. Lihat masyarakatnya gitu. Salah satu masyarakat yang sedang butuh bantuan adalah masyarakat Myanmar. Yang krisis politiknya luar biasa. Bencananya luar biasa. Harus dibantu. Ada 120 ribu orang meninggal. 120 ribu. 120 ribu. Sama skalanya dengan ASEH waktu itu. Dasyat. Nah Pak William. Kalau kita lihat pembangunan ini kan gak gampang ya. Dan ini kita pembahasan ini menariknya kita kerucutin langsung ke leadership. Oke. CEO itu ada perusahaan. Dia berdiri disitu yaudah. Yang kita lihat adalah bangun pulau. Bukan chief of marketing. Tapi chief of development kali ya. Nias. Pulau. Artinya sesimpel gini Pak. Apa peran leader ketika turun dan ngebangun ngebenahin itu dari mana dulu Pak? Kita kepo nya disitu. Apakah kita ngebangun kepemerintahannya dulu? Ini ngebangun kota nih. Apakah kita ngebangun masalah trafiknya dulu? Kan jalur aja udah gak tau tuh mau dibenahin yang mana nih. Hancur man. Hancur. Gak bisa kita lihat template dari jalur yang dari landscape yang sebelumnya kan. Nah kita kepo disitu. Artinya dari sini kan dari level yang tinggi kita bisa belajar. Oh yang kecil-kecil kan akan mengikuti. Analoginya kalau kita belajar motor manual. Otomatis insya Allah bisa bawa motor metik. Nah kalau bawa motor metik dulu belum tentu bisa bawa motor manual. Ini kan langsung view nya kan di atas nih Pak. Dan mungkin hal yang relevan lain. Kawan-kawan yang tidak pernah melalui yang Bapak lalui. Yang gak pernah diterjunkan dalam kondisi yang kedaruratan sedemikian rupa. Kedahsyatan sedemikian rupa. Pelajaran apa sih yang bisa dipetik gitu ya. Buat para leader yang ada di perusahaan-perusahaan yang sekarang mungkin 10-15. Yang baru mau mulai. Saya selalu percaya bahwa urusan infrastruktur, urusan teknis itu hanya 10% dari problem. 90% persoalan itu adalah persoalan society, masyarakat, dan trust. Kepercayaan. Membangun trust. 90%? Iya. Itu yang paling susah. Stakeholders berhubungan membangun kepercayaan dengan... Dan itu yang saya rasakan di MRT Jakarta. Profesionalisme itu harus dibangun lewat proses membangun kepercayaan dengan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Itu dulu tuh ya? Itu dulu. Bukan si teknis jalur MRT-nya misalnya, kokohnya bangunannya. Itu ntar ya? It's an engineer issue. Engineering issue banyak yang bisa selesaikan. Tapi bagaimana mengelola stakeholders? Ya, like I said, zaman Pak Ahok, I survive. Alhamdulillah. Pak Anies, I survive. Pak Heru, ya puji Tuhan, I survive. Kenapa? Karena I maintain professionalism with integrity, tapi kemudian just be open dengan semua orang. This is the problem yang kita sedang selesaikan bersama ini, musuh bersama kita itu adalah kemacetan Jakarta. Betul. Kemacetan Jakarta yang menjadi musuh bersama kita. Mari kita perangin kemacetan Jakarta. Solusinya apa? Kita tawarin solusinya. Bukan gubernurnya, bukan politiknya, bukan presidennya. Fokus kepada isunya ya Pak. Iya, fokus kepada isu. Dan satu hal ini tergambar menarik deh. Kalau lu perhatikan yang kawan-kawan yang di Jakarta tinggalnya naik MRT. Kalau ada orang pakai baju MRT, lu perhatiin gak? Mereka gak akan duduk. Walaupun ada tempat kosong. Oh iya. Itu small thing ya? Oke. Small thing. Iya karena memang dia menghargai kali, Coach. Benar kan? Tapi maksud gue pengen denger ceritanya sih. Itu bagian dari kultur yang kita bangun. Oh. Jadi apa itu di. Benar tadi kalau kita kembali ke soal leadership. Saya percaya ada tiga kekuatan yang membangun korporasi. Yang pertama adalah values. Dan tadi kita bicara trust. Leadership values itu yang akan menimbulkan trust dari seseorang. Trust itu dari society. Trust itu dari karyawan sendiri. Oke benar. Leadership values. Leadership values yang kuat itu akan melahirkan culture organisasi yang kuat. Tapi culture organisasi yang kuat ini harus didukung oleh people. Jadi people development matters. Banyak organisasi yang menganggap people itu sebagai faktor produksi. People is an asset. Saya selalu percaya. Karena saya gak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri. Sekeren apapun MRT-nya. Terbuat dari bahan apa, teknologi negara mana. Tapi kalau people gak percaya, gak akan beroperasi. Enggak akan. Iya, iya, iya. Dapat-dapat. Kita gak bisa merubah kultur orang sekarang rapi, ngerubah ininya. Dan ini orang Indonesia, orang Jakarta yang gak tau aturan. Bisa berubah. Maksud kayak mengarti tau aturan. Karena we start with the people inside. Jadi ketika kita kumpul. Ini teman-teman kita mau bikin kayak apa nih? What legacy do we want to build? Kita mau jadikan ini hanya NC project? Atau kita mau menjadikan ini sesuatu yang merubah bangsa ini gitu. Jadi simbol perubahan bangsa. Makanya ubah Jakarta itu simbol. Yaudah, mulai dari kita. Kita rubah. Attitude kita harus benar ya. Bangun trust dengan society. Tunjukkan profesionalisme. Jadi on time performance. Tidak ada sampah gitu ya. Bagaimana orang kalau masuk ke MRT itu gak bisa makan. Gak bisa nyampah. Gak bisa macam-macam. Bersih gitu ya. Respect kepada semua orang gitu. Budaya itu, kultur itu dibangun. Tapi kultur itu baru bisa dibangun. Kalau organisasinya itu punya kultur yang sama gitu. Leadersnya punya value yang sama. Dan building that trust itu membutuhkan evidence itu. Jadi tadi waktu coach Renan mengatakan kenapa harus berdiri. Saya apapun jabatannya ketika naik MRT. Dia berdiri di kereta. Termasuk Bapak waktu jadi CEO. Saya. Sampai sekarang pun saya gak berani duduk. Kenapa? Karena that is the value. We are serving the people. One of the, one of the apa. Jadi kita bangun core values dari organisasi MRT itu ICAN. Integrity, customer focus, achievement orientation, and nurturing team move. Ada customer focus gitu ya. Itu. Core values ini harus dilaksanakan. Bukan oleh saya aja. So I have to gain trust from my people. Dari orang-orang ini supaya core values ini bisa dilaksanakan. Gak hanya saya yang laksanain. Tapi siapapun. Dia mas sinis, dia yang office, yang cleaning service. Itu punya kultur yang sama. Punya values yang sama gitu. Itu trust yang harus kita munculkan. Saya menarik nih Coach Rene yang sama Pak William. Tadi ada customer focus ya. Ini saya mungkin izin Pak ya. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat. Kayak di BUMN. Kenapa? Pakai izin. Gak, gak, bukan. Ini saya mau bahas di ranah mengenai marketing dan branding. Ya makanya saya bilang izin. Mungkin Bapak lebih tahu. Cuma mungkin audiens-audiens disini baru kepikir. Saya pernah ngasih tahu ke teman-teman semua. Waktu itu pernah di Cemo'o. Dalam tanda kutip gak semua lah. Tapi ya, yaudahlah biarin lah gitu ya. Saya percaya betul apa yang namanya teknik strategi branding dan marketing itu ketika kita fokusnya bukan pada produknya. Tapi fokusnya pada customer behaviornya. Yang tadi saya dengar pemaparan beliau teman-teman. Yang mungkin Anda dulu tidak percaya dengan strategi marketing. Target behavior yang pakai. Iya benar. Soalnya gini, tadi kan saya pancing sama beliau. Waktu itu pernah saya bilang, saya pernah rasa kontroversi. Tidak ada target market, ada yang target behavior. Tidak mungkin lah dari marketing masih target market. Ekosistemnya sudah berubah. Enggak lah di celah-celah apa segala macem. Perhatikan omongan beliau, ketika kita fokusnya pada customer behavior. Perlakunya, kulturnya. Itu akan lebih ngikut. Coba kalau contoh sama produk. Misalnya minumannya enak. Ayamnya enak. Gaya marketingnya gitu ya. Minumannya dingin. Terpedas. Terenak. Termanis. Apa segala macem. Sama kayak tadi. Fokus sama produk. MRT-nya. Kualitas dari negara buatan dari Jepang. Paling cepat. Bagaimana begini-begini. Customer. So what? Tapi ketika. Bukan gue. Itu. Customer number one. Itu. Kita ngeliat itu. Jadi selalu ya. Dan itu kemudian membuat kita harus memberikan yang terbaik kepada customer. Serving the people. Itu serving. Sama. Ini saya bawa ya. Selalu empathy. Empathy is principle. Meletakkan kaki kita di sepatu orang lain. gitu. So it's put your feet di sepatu mereka. Dan rasakan gitu. Untuk kalau kita mau dia apresiasi terhadap layanan kita gitu kan. Kita harus lakukan yang terbaik. Untuk day to day nya sebagai peran CEO itu gimana Pak? Maksudnya pengen spekleti konteksnya gitu ya kan. Meeting misalnya 90 persen gitu. Kita kena pernah bahas ya. Apakah meeting 9 jam? Saya percaya pada komunikasi itu tanpa boundary. Jadi walk through bureaucracy. Ada hirarki. Ya tadi. Gak bisa dihindari. Gak bisa dihindari. Di root, direksi, kepala divisi, kepala department gitu. Untuk menyelesaikan problem we can go through that. Tapi komunikasi dengan tim, komunikasi dengan people. Itu tidak ada birokrasinya. So you talk to anyone gitu ya? Talk to anyone. Talk to passengers. Sehingga kita bisa mendapat masukan. Kita bisa mendapatkan input dari bawah ini. Dan dengan itu kita bisa menyelesaikan masalah. Kasih solusi. Segala macam gitu. Pas. Kasih solusi. Kita butuh ada pain. Sehingga kita kasih pain reliever nya. Obat penawarnya. Ya gimana menyiapkan obat. Tapi kalau gak tau ya mau disembuhin. Dan cara paling gampang mendapatkan pain adalah turun ke bawah. Lihat lapangannya. Itu kita lihat dan you know the pain. Nah menyelesaikan persoalannya you cannot solve that alone. Tapi lewat orang-orang ini. Tapi untuk tau masalahnya. Kalau kita tau lebih cepat itu adalah lihat ke bawah gitu. Oh nah satu lagi ya. Pak William dari apa. Kompleksitas teknisnya dahsyat. Kompleksitas manusianya dahsyat. Ditambah iklim politiknya yang juga. Penuh tantangan. Ini. Kalau saya bilang sih ini. Apa perfect storm gitu ya. Untuk. Lu punya excuse untuk. Yaudah deh. Ditunda. Atau yaudah deh gak jalan gitu. Tapi in your case. Jalan. Boleh dapat. Klu nya gak. Maksudnya gimana mengelola. Begitu banyak bola yang harus di. Yang harus di udara gitu. Di depan kita kan cuman mengatakan. Kita tertul. Terlambat membangun ini. Semakin lama kita gak membangun. Maka semakin lama rakyat itu menderita. Kalau tidak dipercepat penyelesaian MRT itu. Bayangkan kemacetan yang akan datang. Jadi misi itu. Permahaman itu yang ada di kita ini. Lagi lagi ke misi. Siapapun ya disikat aja gitu kan. Yang penting kita fokus pada apa yang kita mau capai. Dan saya senang banget. Semua gubernur yang serving ya. Dari jaman Pak Ahok. Kemudian sempat dengan Pak Jarod. Pak Soni Sumarsono. Pak Anies. Dan sekarang Pak Heru. Itu tidak ada yang melakukan intervensi. Semua. Kalau kita benar-benar teguh pada prinsip-prinsip itu. Gak ada alasan juga untuk diintervensi. Gak ada alasan untuk diintervensi. Mungkin karena. Melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Misinya jelas gitu. Mungkin karena Pak William juga didukung sama gaji yang tinggi kali Pak. Makanya kita mau tau. Ini kan terbuka kan. Kita mau tau. Mungkin gara-gara gajinya tinggi. Sehingga semangat kerjanya juga tinggi. Coba bayangkan ketika gajinya rendah. Kita ukur ya. Kita ukur teman-teman ya. Kalau gajinya rendah nih izin ya Pak ya. Gajinya rendah siapa tau jadi males-malesan. Kita mau tau. Kalau Bapak berkenan Pak. Saya udah izin di depan. Berapa pada saat itu gaji Bapak? Mohon maaf ya. Bukan saya sebelumnya udah izin. Jadi mudah-mudahan Pak William. Tidak melihat dari sisi ketidak somanan saya. Cari perkara nih. Mungkin nak komen. Gak etis lu dia ranya gaji. Sebentar. 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 Gak apa-apa. Gue punya masalah yang lain kok. Saya izin dengan sopan Pak ya. Berapa waktu itu Pak? Kalau boleh tau. Ketika masuk. Ketika balik ya. Pertama kali di. Saya ingat ya. Pertama kali itu di 2005 ya. Disuruh ke Nias. Waktu itu. 18 juta waktu itu. Ah gak mungkin. Gak mungkin Pak. Dikasih itu. Harus ke Nias. Bapak sebelumnya pernah kerja di New Zealand Pak? Saya di New Zealand. S3. Kemudian sempat ngajar disana. Kehidupan lebih bagus lah disana. Disana digaji berapa Pak? Scholarship kan. Dapat beasiswa. Sebagian macam gitu ya. Berapa nilainya. Tapi pasti lebih bagus. Kehidupan disana lah. Dari saat kembali ke sini. Waktu itu. Itu pemimpin di Nias. Overtime dia tentu naik ya. Tapi masuk itu. Dan terus terang saya. Karena waktu. Kita gak punya gaji waktu masuk. Karena organisasinya. Kau punya gaji waktu. Iya. Organisasinya itu. Pahani berat loh. Orang mutusin kerja. Ngebangun pulau. Tapi dengan gak digaji itu. Iya. Karena DIPA nya belum selesai waktu itu. Masih sementara di urus. Tau DIPA gak? DIPA itu daftar isian proyek. Oh. Gak ada ininya. Gak ada. Gak ada anggarannya. Gak ada anggarannya. Lo dapet dari mana? Gak bisa. Kalau pemerintah itu kerjanya dari situ. Gak ada financial modeling gitu. Gak ada tuh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada kan. Karena baru dibentuk. Kan bencana. Baru dibentuk. Sakit. Ketika itu gitu. Pak 18 juta maaf nih Pak ya. Gak ada tuh. Iya. Dan keluarga harus survive di Jakarta. Saya dengan tiga istri dan tiga anak gitu kan. Hei anak muda. Anda yang orientasinya gaji, gaji, gaji kerja. Entah dulu yang penting. Gaji dulu di kedepankan. Jujur. Ambil librohnya, ambil pengalamannya disini. Saya 2014 di radio siaran 27 juta Pak. Lalu siaran. Kedihanya. Kedihanya. Saya turun. Pak kerja 4 jam Pak. Tiap hari. Tiap hari di demo masyarakat. Saya kerja dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kerja 4 jam to. Jam 10 close mic. Pulang. Iya. 27 juta. Arti ini gak masuk akal Pak. Bapak 18 juta gimana ceritanya ya? Ya karena itu digaji dengan uang pemerintah. Dan saya gak bisa. Karena the money yang datang dari bantuan luar negeri. Itu bukan untuk kita. Itu untuk masyarakat korban. NGO, badan internasional. Gak boleh ada yang diambil. Gak boleh diambil. Gak boleh dikorupsi. Tangan kita ini harus putih gitu. Itu yang inspirasi banget. Makanya saya gak dipilih kali ya. Tangan saya hitam pada saat itu. Dari berangkat. Sebentar. Saya 27. Artinya kalau gue pindah berarti harus 30 nih. Iya. Ini contoh baik, Dar. Dana donasi. Iya. Dana zakat gitu. Gak sebaiknya jangan dipakai gitu. Dan buat gaji. Pak maaf. Jadi memang kita gak boleh. Itu yang pemerintah nyiapin duit. Itu untuk operasional. Tapi yang namanya negara kasih bantuan. Itu gak boleh untuk gaji kita. Itu harus dipakai untuk. Ya bangun rumah. Langsung. Dan kita juga gak megang. Mereka datang. Dikasih datanya. Oh disitu ada bencana. Disini ada ini. Yuk bangun disana gitu. Kita gak butuh duit kalian. Kita butuh rumah yang kalian bangun. Supaya rumah yang bangun. Bisa dipakai. Bisa dipakai gitu. Jadi gak ada di rumah ini. 10% ke gue ya. Gitu gak ada. Tapi ada tuh yang melakukan itu. Dan kebijakannya waktu itu. Lebih parah lagi. One. Satu income aja. Gak boleh terima. Gak boleh terima honor. Kalau ngajar. Gak boleh terima. Ini kalau. Itu kan hak pak. Di luar itu. Gak boleh. Itu ini loh. Commission fee. We sign the integrity pack. Waktu itu. Karena kalau kita diundang. Misalnya. Mungkin saja. Ada kaitannya dengan apa. Bantuan apa. Segala macam gitu. Kasihnya lewat situ. Bisa aja gitu. Kita petakan lagi. Berarti kalau waktu dirut pak. Maaf pak. Kan terbuka ya katanya. Ini berat nih. Kalau kasih tau dirut nih. Saya izin gak berani. Cukup lah. Cukup lah. Cukup ya. Cukup ya. Tapi kan gini. Kalau dirut udah lebih bagus lah. Much better. Tapi ada. Jauh. Beda signifikan. Ya beda signifikan. Tapi kan gini ya. Maksudnya. Pak. Pak William. Tidak akan ber. Bukan cuma jadi dirut ya. Karena kalau jadi dirut. Banyak yang beraspirasi jadi dirut dan jadi dirut. Tapi beliau ini gak cuma jadi dirut. Beliau itu menggunakan kedirutannya sebagai alat loh. Untuk menuntaskan misi. Dan saya gak pernah bermimpi jadi dirut. Saya gak. Saya. Gak pernah ada cita-cita. Gak ada cita-cita jadi dirut. Ambisi-ambisi. Gak apa. Gak ada. Saya. Ambisi pak. Saya ingin jadi dirut. Saya ingin jadi komisaris. Bismillah. Komisaris itu gak ada. Gak ada. Saya. Apa. My mission. Waktu ditawarkan itu adalah. Oh ini. Benar tantangan. Dan peristiwa fenomena Aceh itu benar-benar merubah saya. Bahwa. The meaning of life. Waktu itu. Saya lihat ini. Waduh. Kalau saya punya waktu untuk hidup lebih panjang lagi. Ini. Bahagianya saya kalau bisa membahagiakan orang-orang ini. Itu aja. As simple as that. Achievement kita nih. Berasa ketika memang. Ada orang yang berterima kasih. Ada orang yang bilang. Waduh ini. Rakyat soalnya. MRT ini. Dan itu yang memotivasi anak-anak muda di MRT. MRT itu 92 persen. Anak di bawah 38 tahun. Millenial. Dealing with millennials. Oh oke. Saya orang yang langka di sana gitu. Tapi. Kenapa? Karena mereka. Didrive oleh mission. You're building. Fasiliti pertama. Di Indonesia. Belum pernah sebelumnya. Dan kalau bangun ini. Jangan main-main gitu. Bikin yang membuat. Anak cucu kita bangga. Indonesia bisa membangun. Fasilitas seperti ini. Oke. That drive. That drive. Anak-anak muda kita. Untuk melakukan yang terbaik gitu. Waktu itu sempat berarti dicopot. Kenapa tuh Pak? Kalau kita masuk lagi ke berita lebih dalam nih Pak. Balik ke berita lagi. Iya balik ke berita ya. Balik ke berita teman-teman ya. Balik ke berita ya. Tadi kan tiga tadi tuh. Dari awal coba. Kita coba recap nih. Teman-teman. Di angkat Ahok. Ini rekam jejak X di MRT. Dua tahun. Iya. Terus. Ahok satu tahun. Satu tahun. Satu tahun. Kemudian Pak Anis 4 tahun 9 bulan. Dan saya baru kembali lagi. Nah ini kan dicopot. Dicopot setelah menjabat berapa lama Pak? 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Lama lumayan. Nah itu kenapa Pak kalau boleh tahu dicopotnya? Saya sebenarnya terus terang. Dua tahun sebelum itu saya sudah pernah mengatakan. It's my time. Oh oke. Dan itu saya sampaikan. Tapi kemudian selalu dicari. You still need it. You still need it. Maju terus. Maju terus. Nah percakapan saya terakhir dengan Pak Anis. Dan percakapan itu percakapan di dalam ruangan beli. Dan mengatakan Pak Willy. It's your time. Saya ingin melakukan regenerasi. Siap. Saya support penuh. Saya 6 tahun Pak. Dan I'm looking for another mission. Saya mau istirahat. Saya mau cari sesuatu yang baru dalam hidup saya. Misi yang baru. Oke. Gerbong gimana Pak? Cara memaintainnya? Anggota-anggota. Saya sangat yakin yang saya tinggalkan itu adalah sebuah institusi yang bagus. Jadi menyiapkan tadi mulai dari core values ya. Tadi leadership valuesnya sudah ada, corporate culturenya sudah ada, peoplenya sudah ada, dan kita keluar dengan jalan. Kalau corporate, sekarang, kalau kita pertahankan corporate culture. Dan corporate culture yang bagus itu akan memaintain. Saya percaya bahwa institusi yang bagus itu lahir dari kekuatan corporate culture. Values yang bagus. Kalau itu jalan siapapun mimpinya akan mudah. Ini coba ke Coach Rene. Coach Rene lihat beliau pemaparan ya. Kan pernah dibahas juga sama Coach Rene. Mungkin nanti bisa kasih lagi insight kepada kita semua. Terkait leader. Ada yang, ini gue loh. Itu bagus tuh. Ada juga yang, leader yang sebuah saya, sebenarnya artinya dengan dia bisa melegasi ke bawah. Legacy itu konsekuensi. Pada saat leadernya itu, kalau di bahasanya bukunya Pak Jim Collins itu ya. Level 5 leaders. Jadi dia sibuk ngeliat keluar jendela. Gue bisa apa lagi nih? Kalau gue alhamdulillah pernah kesempatan ketemu Pak William beberapa kali di kantor yang sebelum itu. Very egalitarian. Oke. Bahasanya maaf ya Pak kalau orang Jawa tuh cenunuan aja. Beliau tuh ada dimana-mana aja. Cenunuan tuh. Gue ada disini, ada disini. Gue pernah dateng ke kantor bos ya. Itu harus ketemu 4 orang men. Sebelum sampai ke situ. Jadi dijaga banget. Sementara beliau tuh accessible banget. Dan menurut saya ini baik. Beliau juga gak kayak gue, gak kayak lo. Gak banci media sosial gitu. Maaf ya. Maaf ya. Tugas lo sebagai CEO menurut gue harus menyita waktu lo yang sangat banyak. Untuk memperhatikan tim lo. Bukan memastikan lo posting setiap hari. Itu tugasnya kasih solusi. Iya oke. Maaf ya. Tugasnya kasih solusi. Maaf gini. Jadi gak perlu Pak William tuh menongolkan dirinya. Meresmikan apa di link. Tapi kan beri kelihatan kerja. Kalau leader di Liputama Media beri kelihatan. Oh dia kerja nih. Orang yang butuh dilihat kelihatan kerja itu. Kerap masih di level 4 leaders. Level 4 leaders itu lihatlah gue. Bekerja hebat buat lo. Sementara kalau di level 5 leaders udah gak ada kebutuhan itu. Ini jadi kita bikin dia gak nyaman ya. Ngomongin. Kayaknya sih. Kayaknya memang banyak yang patut ditiru. Menurut gue salah satu hal penting. Kalau kita udah sempat ngobrol waktu itu sama Daniel Mananta. Kalau gak salah ya. Kalau lo udah di level itu. Dan yang lo pikirin masih gue bisa posting apalagi hari ini. Lo gak layak ada di situ. Maaf ya. Taruh aja ke tim lo. Kalau memang ternyata ada yang harus diangkat. Ya biar aja tim yang ngangkat gitu. Kan gak perlu ada William Sabandar gitu ya. Ya kan biar kelihatan deket sama rakyat. Makanya kita harus masuk-masuk ke lorong. Ya gak coach? Ya gak? Pas dulu dong. Jurang tuh dikasih jembatan. Jangan jalan di pinggirnya. Jurang tuh. Jurang. Lo kasih jembatan. Jangan jarang jalan di pinggirnya. Apalagi terus kakinya lo angkat satu. Iya kan biar kita. Ini jembatan. Justru malah jembatannya kita fungsikan untuk. Tapi maaf deh. Ini justru jadi pesen mungkin ya. Pesen Mbak William di podcast ini. Ke kawan-kawan yang punya aspirasi. Untuk nge-lead. Untuk bisa melakukan sesuatu. Apa sih Pak? Saya siap untuk misi saya selanjutnya. Kan Bapak kayaknya juga. Kayaknya sih gak pernah doa ya Allah. Turunkanlah bencana yang besar sih. Aku disana bisa jadi. Bisa jadi orang yang membenahi. Itu kan gak gitu ya kayaknya ya. Tapi maksudnya. Gimana sih Pak punya sensitif. Maaf ya Pak ya. Punya sensitifitas. Soalnya nanti. Jangan-jangan ada yang salah. Gue gak ngeliat ada bencana di sekolah gue. Jadi gue punya misi apa. Kan gak harus kayak begitu. Tapi. Saya ingin Pak William berbagi. Gimana sih punya sensitifitas. Untuk memahami inilah misiku. Ya responsif. Responsif soal beliau. Gimana gitu. Pengen tau gitu. Kapan saya harus milih. Ya. This is my mission. Dan untuk itu saya akan jalan. Atau oh this is not for me. Ya. Karena jangan-jangan kalau gue yang gue kejar tuh cuman. Gue ngomong ke publik. This is my mission. Tapi sebenarnya. Bismillah. Komisaris. Bismillah men. Gila. 400 juta. Sembulan. Dan saya juga tidak pernah berpikir. Setelah 3 bulan berhenti. Kemudian kembali lagi jadi. Komisaris. Ini bukan jadi rancang desain Pak. Nggak ada seperti itu. Nggak ada lagi. Pikiran saya waktu itu. Karena sebenarnya. Diangkat. Di masa Pak Anies juga saya dapat tawaran itu. Cuman saya berpikir. It's a time for me to reflect. Ke belakang. 17 tahun tanpa stop. Mulai dari nias. Ini membutuhkan saya untuk kira-kira. Ini jalan saya benar nggak? Ini saya melakukan sesuatu yang baik nggak ya? Gimana? Dapet. Well refleksi aja. Karena saya merasa bahwa. Saya nggak pernah bermimpi akan pulang dari sekolah. Kemudian ditaruh Tuhan di Aceh. Di nias. Kemudian ke Myanmar. Kemudian bantu macam-macam. Sampai ke MRT gitu ya. Tapi kalau berpikirnya itu adalah. Bangun tiap pagi. Berdoa. Kemudian kita melihat. Apa yang bisa kita lakukan ini. Benar nggak ya? Baik nggak gitu ya? Ternyata itu datang gitu ya. Something yang. Beyond Expectation kadang-kadang. Dari yang saya ngelihatnya gitu. Jadi nggak usah ragu lah. Menurut saya ya. Jadi apapun yang di depan kita sebenarnya. Jangan-jangan udah ada di situ. Tapi kita udah sibuk ngeliatnya. Yang jauh-jauh gunungnya kita cari. Kita cari. Udah ada di depan kita gitu. Itu udah. Kasih solusi udah di depan ini. Iya, iya, iya. Nidar. Iya, iya. Jadi mikirnya kayak gitu aja. Simple-simple. Jangan buat hidup itu susah. Karena udah ada yang ngatur sebenarnya hidup itu gitu. Tinggal kita jalanin aja. Tulus gitu ya. Berempati ya udah. Akan dikasih sesuai apa yang kita. Tapi memang tekat apa yang kita mau lakukan itu perlu ada gitu. Jadi kalau kita mau dream. Dreamnya bagus ya udah. Jalanin aja. Nah, menurut Pak William ini sekarang dengan kondisi MRT. Iya kan? Apa yang mungkin kalau tadi kita bicaranya mengenai, oke ini ada keresahan udah disolusikan. Ini udah pencapaian terakhir. Udah cukup nih? Belum. Far than enough ya. Pak, ini kan barang dimulai ya. Kita terlambat membangun MRT. 85 Pak Habibie waktu itu. Betul. Seharusnya udah. Singapura udah bangun 300 kilometer. India udah bangun 300 kilometer. Indonesia masih seminar waktu itu. Saya waktu itu ke Singapura. Ini inget banget ya. Saya waktu itu ke Singapura. Jadi we are far from finish. 2013 ya. Saya lupa. Saya ke Singapura naik taksi. Naik taksi. Supir taksinya juga nanya. You from Indonesia. Ketahuan mungkin kan. Gaya ngomong Inggris-Inggris Indonesia. Oh iya iya. Oh iya pas lagi dilewatin dengan MRT-nya dia. Itu 2013 berarti MRT belum. Belum. Baru mulai. Tuh inget banget tuh. 2013 ya tuh. Terus tiba-tiba pas banget jalurnya lewat MRT. Saya mau ke bandara. Mau balik ke Jakarta. Akhirnya nih liat nih MRT. Dia ngomong gitu dengan India Inggris. Itu MRT kita udah ada. Kok Indonesia dengan yang lebih gede? Bahkan kami di salah satu provinsi Anda. Sekecil itu. Tapi kami udah punya MRT duluan. Gue gak bisa jawab loh. Malu lah sebagai orang Indonesia. Malu. Udah lama. Saksik aja. Ini berapa kilotel sekarang? 18. Sekarang kita boleh bangga. Karena orang Singapura datang ke sini terus. Wow. Akhirnya you have that one. Dan it's better than Singapura. Iya. Kan misalnya begitu ya. It's better than. Beberapa kali ya Pak Gubernur, Pak Anies waktu itu. Bawa beberapa tamu-tamu, menteri segala macam. And they are so proud. Wow. Ini luar biasa nih. Dan ini diteruskan ya Pak. Ini diteruskan. Nah ini tantangan berikutnya. Jadi siapapun presidennya, siapapun gubernurnya. Itu wajib. Kota support. Support untuk membangun supaya transportasi publik. Jadi preferensi. Iya jadi preferensi. Kesalahan terbesar negara ini adalah tidak pernah membangun sistem transportasi. Jadi kota-kota di Indonesia itu kota-kota yang tumbuh. Car base. Car base development. Dan kemacetan ujungnya pasti akan seperti itu. Mumpung ada Pak Komisaris. Pak Komisaris saya orang Cibubur Pak. Pak itu belum jadi Pak. Komisaris yang ngarah ke Cibubur. Cibubur. Tolong Pak. Saya harus bolak-balik 2 jam Pak. Atau bukan kerjaan dia sih. Iya maksudnya tolong di. Tolong dikomunikasikan. Tolong dikomunikasikan ke temennya. Kan udah jadi kan. Mana gue bolak-balik ke kaganya gitu. Kemampuannya Derry menyampaikan ke Komisaris. Makin didengar juga sekarang nih. Lewat program Kasih Solusi ini. Penggalan ini dipotong. Dipotong. Jadi paling tepat diajukan ke siapa Pak. Jadi paling tepat diajukan ke siapa Pak. Iya tuh. Artinya gini. Di Cibubur Junction. Saya kan mau masuk tol tuh selalu Cibubur Junction. Oh itu LRT ya. LRT ya kan. Tapi kan itu pun juga masih. Keretanya belum jalan-jalan. Saya nungguin lewatin kolong sih. Tapi kan jalurnya udah ada Der. Lo jalan aja di jalurnya Ben. Itu jalan pake apaan. Lo menjegah sendiri. Udah latihan. Keretanya udah ada tuh. Udah ada kadang-kadang. Tahun depan. Iya tapi kadang ada kadang gak. Itu dites mulu kan. Oh kadang saya lewat di Cibubur Junction. Ini temen-temen Cibuburus saya tau nih. Ada nih warna merah nih di atasnya. Iya betul. Iya kan. Pas besok paginya lagi saya lewat. Udah gak ada. Wah alhamdulillah berarti udah mau jalan. Saya coba deh naik-naik angkutan umum. Biar turun disitu. Nanya-nanya. Oh belum beroperasi mas. Oh belum ya. Tadi ngapain dites-tes mulu Tamiya tuh. Maksudnya kenapa Pak itu Pak. Jeritan warga. Saya warga Cibubur Pak. Itu kenapa Pak dites-tes mulu. Jalan-jalan tuh kenapa? Karena itu kereta otomatis. Dan nanti tanpa masinis. Jadi tingkat ketepatan waktunya nanti. Presisinya harus ini. Nah itu yang mungkin sekarang. Sedangin dilatih gitu ya. Kita juga MRT itu butuh 6-8 bulan untuk latih aja. Cuman di bawah tanah jadi gak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan melayang. Tapi LRT itu dibawah MRT? Enggak berbeda. Saya serius nanya nih. Oh berbeda? Komisarisas yang berbeda. Berbeda. Oh tapi ini ada komisarisa sendiri LRT. Yang di Cibubur itu LRT dong. Kenal beliau. Oh kenal Pak. Siapa Pak namanya Pak kalau boleh tau Pak? Suruh pasang janji terus nanti undang kekasih solusi lagi. Gak, tapi saya beneran. Siapa yang mimpin Pak? LRT? Saya gak tau. Gak hafal ya? Tolong Pak. Saya 2 jam syuting podcast di jalan macet banget Pak. Tolnya juga macet. Tapi that's the problem yang harus kita selesaikan. Makanya kenapa ini semua harus diintegrasikan. Mulai yang namanya LRT, MRT, bus ya. Bus rapid transit itu harus diintegrasikan. Supaya dia dalam sebuah connectivity gitu. Ini pekerjaan besar yang sedang diselesaikan oleh Jakarta. Jadi kok serennya tau kan kenapa saya suka telat kan? Kok serennya kan bilang. Dari tamu saya syuting hari ini ada 3. Daniel Mananta, Pak William Sambadar gitu kan dan seterusnya. Jangan telat ya. Di grup saya terusnya negituin. Bukan salah saya. Kalau LRT udah jadi juga insya Allah saya gak telat. Nanti nyambung. Sampai Duku Atas datang kemana. Wuh keren. Keren. Di situ udah dibangun tuh. Sekarang lagi dibangun tuh. Lagi dibangun ya Pak ya. Lagi dibangun. Kompleks kawasan untuk integrasi semua publik transport di Duku Atas. Dimana itu Pak Duku Atas? Duku Atas itu. Integrasi LRT nanti. Jadi kayak Central Station gitu ya. Kayak Central Station. Dimana memang konsepnya adalah orang semakin jarang tidak lagi menggunakan private transport kendaraan pribadi gitu. Tapi semua naik. Mulai nyambung LRT. Kemudian integrasi MRT. Kemudian nyambung bus. Itu dengan satu sistem tiket. Karena kan tiketnya masih beda-beda gitu. Bismillah Pak William. Yuk semangat ya Pak. Kami dukung Pak. Butuh kerja keras untuk menyatukan semua ini gitu. Semoga nanti kalau itu disatukan di bawah satu organisasi yang mimpin Pak William. Amin. Tapi pertanyaannya Bapak ada di kubu mana Pak? Coch Kasi Solusi. Terima kasih.